Intro Presiden Joko Widodo menyebut mobilitas masyarakat di tempat wisata saat liburan lebaran kemarin meningkat. Bahkan peningkatan warga yang merekreasi di tempat wisata hingga 100%. Karena itu, Jokowi mengingatkan jajaran terkait waspada potensi lonjakan kasus COVID-19 dua pekan ke depan. Ia meminta kepala daerah yang berada di zona oranye dan zona merah untuk menutup sementara tempat wisata. Sedangkan tempat wisata yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jokowi juga mengatakan, meski pengunjung di tempat wisata saat lebaran meningkat, namun ia berharap kasus aktif COVID-19 tidak meningkat seperti lebaran tahun lalu. Pasalnya, sudah terjadi penurunan kasus aktif pada Februari lalu. Ketika itu, kasus aktif mencapai 176.000 dan sudah turun menjadi 90.800 dan ia berharap kasus aktif semakin menurun. Terima kasih telah menonton!